siapkan alat dan bahannya buat slipknot lalu buat rantai sebanyak 20 rantai setelah 20 rantai kita masuk di lubang sebelumnya dan buat single crochet satu lubang diisi dengan satu single crochet sampai di ujung buat satu rantai lalu dibalik kita isi lagi satu lubang rantai dengan satu single crochet ini baris kedua ya sampai di ujung lagi buat satu rantai lalu dibalik buat lagi satu single crochet di dalam satu lubang rantai jadi kita hanya membuat single crochet bolak-balik seperti ini dan buat sampai setinggi yang kalian inginkan dan sekarang kunyaku ini sudah setinggi 40 baris kemudian akan kita buat single crochet berkeliling buat satu rantai lalu dibalik ini aku pasang penanda disini ya untuk awalan sekaligus akhirannya kita isi setiap lubang rantainya dengan satu single crochet sampai di bagian yang sudut ini 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 dan ini ya itu akan kita isi satu lubang rantainya dengan dua single crochet di dalam satu lubang satu dua seperti ini ini khusus untuk di bagian sudut-sudutnya saja lanjutkan membuat satu single crochet di dalam satu lubang baris ini satu baris kita isi dengan satu single crochet seperti ini caranya selesaikan satu putaran sampai bertemu di penanda awal ini sampai di penanda buat satu single crochet lalu satukan dengan slip stitch buat satu rantai lalu putus benangnya dengan gore dan rapi-rapikan sisa benangnya setelah hasilnya seperti ini kita ganti warna benang ini aku pakai warna coklat muda kita masuk di lubang ini ya lubang single crochet jadi tidak disini tapi disini ini kelihatan ya lubang-lubangnya aku masuk disini dan ambil benang warna coklat muda satukan seperti ini lalu buat satu single crochet di lubang yang sama seperti ini sekarang kita skip dua lubang satu dua kita masuk di lubang berikutnya kalau di atas ini di skip dua lubang rantai satu dua kalau di bawah ini ya satu dua aku masuk disini buat tiga single crochet panjang seperti ini skip lagi dua lubang satu dua masuk di lubang berikutnya buat tiga single crochet panjang skip skip dua lubang satu dua buat tiga single crochet panjang sampai di bagian yang sudut ini tetap ya kita buat tiga single crochet panjang di dalam satu lubang skip dua lubang buat tiga single crochet panjang di dalam satu lubang selesai satu putaran sampai bertemu dengan penanda awal ini sampai di lubang yang terakhir yang ada penandanya ini kita akan membuat dua single crochet panjang untuk pelengkapnya satu dua lalu satukan dengan slip stitch baris berikutnya buat satu rantai lalu masuk di lubang yang sama kita buat single crochet back loop sampai di penanda kita buat single crochet back loop lalu buat satu rantai dan dibalik isi satu lubangnya ini dengan single crochet seperti ini selesaikan sampai di penanda yang berikutnya lalu buat lagi satu putaran single crochet setelah selesai membuat dua baris single crochet bolak balik hasilnya seperti ini buat satu rantai lalu sisakan benang ini untuk menjahitnya putus benangnya dengan korek dan buat dua bagian dengan cara yang sama seperti ini lalu satukan kedua bagian rajutan menggunakan jarum tapestry sekarang kita akan membuat tutupnya buat slipknot lalu buat delapan rantai satukan dengan slip stitch di rantai yang pertama buat tiga rantai lalu masuk ke lingkaran ini buat satu double crochet satu rantai satu double crochet satu rantai satu double crochet satu rantai satu double crochet satu dua dua tiga 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 11 12 1 rantai lalu satukan dengan 3 rantai yang kita buat di awal seperti ini nah kemudian kita lanjut buat 3 rantai masuk di tengah-tengah di rungga-rungga ini buat 2 double crochet together atau 2 double crochet tidak selesai setelah ada 3 benang selesaikan buat 3 rantai masuk ke rungga berikutnya buat 3 double crochet tidak selesai ada 4 benang tarik semua 3 rantai masuk ke rungga buat 3 double crochet tidak selesai ada 4 benang tarik semua bertemu dengan awalnya kita buat slip stitch ini jumlahnya ada 12 kelopak bunga seperti ini ya kemudian kita masuk ke tengah ini ke rungga antara 2 kelopak buat 1 single crochet lalu buat 7 rantai masuk ke rungga berikutnya buat 1 single crochet buat 1 single crochet 7 rantai masuk ke rungga berikutnya buat 1 single crochet 7 rantai masuk ke rungga berikutnya buat 1 single crochet selesaikan 1 putaran bertemu dengan awalnya bertemu dengan awalnya buat slip stitch totalnya ada 12 rantai seperti ini ya kemudian buat lagi 3 rantai sekarang kita masuk di dalam rantai-rantai yang kita buat ini buat 6 double crochet 1 rantai 6 double crochet masuk ke rantai berikutnya buat 1 single crochet lalu buat 5 rantai 1,2,3,4,5 ke rantai berikutnya 1 single crochet kita masuk di rantai berikutnya kita buat 6 double crochet 1,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6 ke rantai berikutnya satu single crochet lalu lima rantai ke rantai berikutnya satu single crochet ulangi membuat cara yang sama untuk sisi yang sebelah ini seperti ini di bagian akhir ada lima rantai lalu buat satu single crochet dan kita buat slip stitch di tiga rantai yang kita buat di awal seperti ini lalu buat satu rantai dan sisakan benangnya untuk menjahit seperti ini lalu satukan dengan menggunakan jarum tapestry pasang ring dan pasang tasel untuk bagian pelengkapnya dan seperti ini hasilnya sekarang tas hp rajutnya sudah jadi terima kasih sudah mengikuti video ini semoga suka dan bermanfaat